Subaida Jadi saya loh yang keluar Kok nama Ibu Subaida terus yang keluar? Jangan-jangan curang nih Ibu kalau ngomong jangan sembarangan ya Ngapain saya curang? Emangnya teman saya ini ada teman-teman curang? Astagfirullahaladzim Kok namanya istri saya semua? Ibu bermain curang dalam arisan ya? Curang dari mana? Wajar dong Kan aku itu arisan yang namanya banyak Jadi kalau misalkan setiap minggu keluar Ya memang masih masuk di logika Yaudah sekarang gini deh Dengerin baik-baik nih ya semuanya Kalau memang saya mengambil uang arisannya Saya berani sumpah demi Allah Nih kaki saya lumpuh selamanya Ashaburullahaladzim 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 Ashadu an la ilaha illallah Ashaburullahaladzim Ashaburullahaladzim Agak begini sudah dimerem-erem-erem juga Ini kasutan ini gak enak banget lagi Astaga Astaga Bisa ngenakin Ini... Kok... Kenapa saya pada kayak pekel-pekel, ya? Punya apa itu? Apa? Ini apa? Apa? Bu! Bu! Ibu kenapa kau teriak-teriak? Ya gimana gak mau teriak? Tadi itu ya... Gelas arisan, gerak-gerak sendiri, terus jatoh deh! Pecah! Astagfirullahaladzim! Bu! Kalau ngomong itu dijaga jangan sembarangan, gak mungkin di sini ada setan! Mungkin ibu salah lihat kali! Apa? Aku salah lihat! Pak! Lihat ya! Diliat! Mata aku itu masih berfungsi dengan baik! Lihat tengah jelas kok! Gerak sendiri itu gelas! Oke... Ya... Oke... Aku percaya... Makanya bu... Kalau mau tidur itu... Baca doa dulu... Biar kamu gak ngelihat hal-hal aneh... Ya... Ngenyambung banget sih punya suami! Bukan yang ngasih solusi! Malah ceramah yang gak jelas! Yaudah... Aku bantu beresin ya... Eh! Otak! Otak! Awas ya! Kalau berani... Pegang kertas Aris! Aaaaaaah! Aduh! Bu! Aduh! Bu! 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 Yaudah ya! Arisannya kita mulai aja! Gimana? Bu! Dek-dekan gak? Dek-dekan gak? Dek-dekan gak? Masa masah juga deg-dekan nih! Mai... Ibu belum selesai juga Arisannya? Ya... Oh iya pak! Itu makanan yang buat bapak sudah saya siapkan di dapur! Makasih ya Mai... Iya... Jubaidai! Jadi saya lo yang keluar! Kayaknya ibu dapet arisan lagi tuh pak! Iya... Saya masih heran deh! Kok bisa ya? Nama ibu Zubaida terus yang keluar tiap minggu! Iya bu! Saya juga sudah bayar 2 minggu yang lalu! Tapi saya gak pernah dapat-dapet bu! Padahal saya lagi butuh bu buat bayar anak sekolah! Iya... Sama! Saya juga lagi banyak keterluan! Assalamualaikum ibu-ibu! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam ibu Rati! Abis dari mana nih? Kok pada ngumpul rame-rame? Ini ibu baru balik dari arisan dari tempatnya ibu Zubaida! Oh iya iya! Tapi ngomong-ngomong bu Rati kok gak ikut arisan sih? Ya ibu saya takut kalo gak bisa bayar arisan tiap minggu kan jadi gak enak! Ya makanya saya kurang minat gitu ikut arisan! Mendingan abung sendiri bu! Yaudah saya pamit dulu ya mau ke warung! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Bu, tapi bener juga kata Burati ya! Kalo ada yang gak bayar bu! Namanya orang kan keperluannya beda-beda! Pusing di kepala kita! Iya bener-bener! Bawa duet itu seger banget sih! Bikin awet muda pake duit! Bantusan awet muda semuanya seger! Bu! Ibu menang arisan lagi! Kalo iya kenapa? Ibu ikut banyak arisan itu uang dari mana? Sementara aku udah gak kerja lagi! Pak denger baik-baik ya! Kalo misalkan aku gak ikut arisan banyak-banyak Terus gimana caranya aku bisa ngebiayain kebutuhan perbulan kita? Bayar pembantu tuh si Maimun Ma! Terus lagi belum lagi nih ya! Obat bapak yang super mahal! Gimana pak nungguin uang jatoh dari langit gitu? Emang stahil! Pikir dong! Lagi iya nih! Jadi suami cererat amat! Mau ikut arisan banyak kek! Sedikit kek! Diem aja! Semenjak bapak itu kecelakaan Terus ya gak berfungsi Gak bisa ngasihin duit Diem! Astagfirullahaladzim! Bu! Aku seperti ini bukan kehendak aku! Ini musibah! Ini keselakaan! Aku juga gak ingin hidup kita susah! Bu sadar dong Bu! Ya sadarlah gak pingsan! Kalo pingsan gak bisa megang duit! Bu! Ibu mau kemana lagi? Beli kemaslah! Bu! Bu sadar Bu! 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 Hari ini! Ini seminggu nih yah! Dari hari ini sampe kemarin itu seminggu Ada dua puluh ribu orang! Bu! Beli sama Bang! Makin maki! Gimana ceritanya bisa maki-maki Bang? Pakai yang manjangin! Wah angin gue! Gue di transfer angin gue! Aduh Bang! Gomong-omong kan udah dipinyitin! Kan segala susunya tuh gak ada yang gratis! Maksud lu? mau minjem duit dong bang mau minjem duit wih minjem duit buat apaan lu? nyasa bang mau ngodain kampung sebelah kok ngodain kampung sebelah? kampung lu ngodain gak bilang lu ada ceweknya kampung sebelah lu ngodain apaan lu ngodain? begitu aja lu pakai baik-baik mijit ngomong bilang terlalu banyaknya apa yang dikasih wah ya bener lah iya apaan bang? kotor ya bukannya ngambil duit bang buruk mau minjem gitu lu percuma ngejek 4 tahun gak ada modal bener sih lu gua nitip ambil air ya bang woi minjem duit lu salah ngambil hatinya kayak gitu mana gimana? hehehe mau kemana nih? mau ke pasar mau beli emas beli emas? itu aja masih branding begitu mau beli lagi pok ya iyalah kan kalo kita beli emas itu gak bakalan ada ruginya hitung-hitung investasi wih cakep itu gitu ya yaudah kalo gitu biar emil hanterin ya apa? iya itu yang aneh? hmmm kalo gitu main wangian aja deh hahaha makan temen taringan, makan nyawa mandi gak jadi deh naik taksi aja hmmm wujud pusrak hahaha gua udah disengget udah ditarik orang jadi ini gara-gara elus nih hahaha kok gara-gara gue mas peningan gue kalo gitu biarpun bau kecut hahaha dari pada muka lu hahaha seneng banget ya kalo misalkan setiap minggu itu dapet arisan wah bisa cepet kaya nih emasnya bakalan semakin banyak wih seneng banget jadi orang kaya hahaha untung aja ibu-ibu sini gak ada yang tau kalo misalnya nama di dalam arisannya itu udah diganti semua jadi nama ku Jubaida masak ruhal azim jadi selama ini ibu yang mencuri uang arisan ibu-ibu kampung hek kamu itu cuma pembantu ya pembantu itu jangan pernah kepo sama urusan majikan maaf bu saya gak bermaksud untuk ngintip saya juga gak bermaksud untuk kurang ajar sama ibu tapi perbuatan ibu itu batil karena ibu sudah menipu dan mengambil hak orang lain itu dosa bu dosa dosa ya eh kamu tuh ngerti dosa sekarang gini deh saya ingetin lagi sekali lagi kamu itu cuma pembantu bukan ustazah kamu pikir deh pikir yang bener kalo misalkan saya gak arisan kaya gini terus gimana caranya dapetin duit gimana gimana caranya buat bayar kamu maaf bu saya gak bermaksud seperti itu tapi kalo memang saya tau dari dulu saya digaji dengan uang yang tidak halal saya juga gak akan mau bu karena itu percuma gak akan berkah buat saya bu yaudah kalo misalkan gak butuh duit keluar aja dari sini kalo udah keluar terus ngomong sama ibu-ibu eh eh tau gak duit arisannya itu ditipu sama zubaida itu maaf bu sepertinya saya akan berhenti dari kerjaan ini permisi bu oh 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 Terima kasih. Kalau enggak ember, pasti enggak bakalan kayak gini. Biar pada nanti ember, terus ngomong ke seluruh warga tentang warisan. Terima kasih. 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 Astagfirullahaladzim. Terima kasih. 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 Bu. Bu, kita pulang ya. Bisa sendiri kan? Aduh. Manas banget. Mana besok Arisan lagi. Rumah berantakan. Coba ngasih anak Maimunah. Kan tinggal surut-surut kerjain ini, kerjain itu. Bu. Kita ini masih berduka atas kematiannya Maimunah. Masa ibu udah ngurusin Arisan lagi? Lebay banget sih. Ingat ya, Maimunah itu pembantu kita. Ngapain sedih kayak gitu? Ditinggal pembantu aja mewek-mewek. Gimana kalau ditinggal sama ibunya? Lagian ya, Pak. Kalau misalkan ibu gak ikut Arisan, terus kita mau dapet uang dari mana? Mau makan gimana? Mau bayar makan gimana? Bu. Tadi ibu depan ibu-ibu, ibu keliatan sedih banget. Terus, sekarang ibu ngomong seperti ini. Berarti ibu pura-pura tadi. Kalau iya, kenapa? Sedih. Udah deh, Pak. Ibu mau nagih Arisan. Kalau gak ditagih, nanti ibu-ibu lupa. Beli, Pak. Tahu. Ibu. Ibu. Bang Daus. Ibu ini mau curhat ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa lo. Ngapain? Dia gak kelilingu kayak rumur ronda. Eh, ini rahasia. Berdua aja. Ibu ini sekalang minta saran. Jadi, temennya Injum itu habis ikut Arisan. Dia kayaknya beruntung banget deh. Soalnya Arisan itu dapet motor. Injum jadi kepikiran. Kayaknya Injum juga pengen diikut Arisan motor itu. Gimana Bang Daus? Injum kan baru kemarin ketipu sama Ibu Rini. Gara-gara Arisan juga. Buat Isnam ceritanya. Iya sih. Tapi kapok-kapok lombok. Jadi pedes tapi pengen lagi. Gitu loh. Soalnya Injum juga pengen dapet motor. Gimana dong Bang Daus? Gak dampan. Kalau begitu gak usah ikut Arisan. Gak terus ikut apa? Tuh. Ngumpung orang yang meleng. Gak mau ah. Itu mah motor sama orangnya juga sama-sama butut. Oh enggak ah. Bang Daus gitu. Nyaranin tuh yang bagusan dikit kek. Ini bagus motor nih. Bahan bakarnya kuah sayur bayam. Bang Daus gimana caranya. Cuma ikut Arisan Bang Daus. Bentar ada pembeli. Ketopraknya satu ya. Oke Mbak Beda. Pedes apa enggak? Gak usah pedes. Lagi ngomongin apaan sih? Ini dia. Mau ikut Arisan lagi. Oh udah diam. Jom. Tadi nyanya. Jom. Jadi Mbak Dini itu mau ikut Arisan? Iya Bu Subaida. Pengen banget. Yaudah kalau gitu ikut Arisan aja sama saya. Enak lho. Dapetnya gede. Terus dikocoknya seminggu sekali. Emang gak pengen nih? Punya emas kayak saya tuh. Kaliannya kenapa? Kesemutan? Banyak emasnya. Tuh dipikir mau jamunya enjung biar anti kesemutan. Berat ya? Berat. Tapi kayaknya gak sanggup deh. Storannya pasti mahal. Iya enggak. Murah kok orang cuma 100 ribu per minggu. 100 ribu? Enjung bayarin deh kalau gitu. 100 ribu Bang Daus. Bang Daus cuma 100 ribu. Kalau 100 ribu mah enjung juga bisa kok. Yaudah deh Mbak Juminten makasih ya. Iya Bu. Gak beda? Ini udah jadi? Gak jadi deh. Saya mau nagih Arisan ke ibu-ibu yang lain. Makasih ya. Makanya bayar Arisan. Biar ikutan kayak Enjung. Gampet motor. Apa urusannya? Orang dia pasti ngetoprak. Gak. Gak bayar. Gak jadi. Udah dibungkusin. Maka ikutan Arisan buat Islam ceritanya. Udah tawa begitu naik pohon lu. Tawa kayak gitu. Udah kemana lagi sih ini orang? Paksa dah. Gak. 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 Masih aja. Gak ada yang nongol. Wah. Ada yang naik motor tuh. Haha pengbeli. Heeeeh. Ini gara-gara lo. Lo itu mah. utang ngeliling-ngeliling sih lu gak tanya kalo punya motor itu di service ya kalo lu gak ngajak motor ku gak mogok hehehe bang daus udah nongkrong dimari pantesan di pangkal sana kagak ada nah udah jangan sedih kita marah ketoprak hee bang daus kenapa sih ini baik gue udah demen ngeliat gue kata mau beli ketoprak katanya muka lu berdua iya ngedon lagi gue bang saya bukan emang ngutang cuman? kau punya duit saya berarti beli itu dari mana? ini gak ngare si putih iya bang tega banget sih bang kita belum dapet tarikan nih lapor banget bang udah dari siang kita belum makan tapi ini hari masa tega sih bang saya sih baru salam bubur doang tadi siang saya sih baru salam bubur doang tadi siang ya liat apa muka males gitu pak saya siang kan ya siang gak? enggak sih bang gak boleh begitu bang kita ini udah minta tolong please deh kan beramal itu baik ya iya apalagi orang yang membutuhkan ya karena lu temen gue juga alhamdulillah irohbilalamin dua hari lagi lu dateng lagi ya kesini ya serah bang lapornya sekarang iroh kan dua hari kemana lagi keburu emil modar itu sih lu nyumpain gue mati lu bukan nyumpain kalo emil modar apaan digerayangin sama dia mau lu coba apaan digerayangin masa meninggal gara-gara lapor pak yaudah to the point aja lu mau ngutang iya mau makan begitu gue bikinin ya padahal gak ada yang beli alhamdulillah selamat kagak jadi kelaperan kita li mm li , apa apa P molt individualista! Apa ini? Gila. Gila. Gua gila. Gua ing slipping. Gua isap dateng. Istriku, cepet sembuh ya. Bu, sepeda kan? Lu, lu kenapa kakinya? Ini kan sekarang Memuna udah ga ada ya, jadi saya itu ngerjain apa-apa tuh sendirian. Kayak kan saya lagi nyuci piring. Nih lagi nyuci piring, kaseng aja kesenggol, gelasnya pecah, keinjek deh sama kaki saya. Ustak. Sumpah-sumpah hati-hati, Bu. Iya, iya, Bu. Pasti ibu kerepotan sejak Maymuna meninggal. Bu, repot banget. Eh, yaudah deh, daripada kita ngomongin Maymuna, lebih baik kita kocok arisan, ya kan? Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Ah, Jumitan bener sabar. Ah, iya, sama tuh juga. Aduh, sudah lama. Daripada siap belum? Siap ya. Jum, siap ya. Oke, ini yang kita kocok. Dih, coba buka. Aduh, kak ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Udah gak sabar. Sabar. Aduh, usht. Kenapa ini dong? Cumintan kok jelimet, ya? Yeh? Ehm? Bener sih namanya. Kok Subeda lagi? Hah? Iiiih, balik lagi, bener! Terus, nanti banget. Namanya ibu Zubaida ya? Kok nama ibu Zubaida terus yang keluar? Jangan-jangan curang nih! Eh, ibu, ibu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ngapain saya curang? Emangnya tampang saya ini ada tampang-tampang curang? Coba deh, ayo, Jumintan, ibu-ibu semua liatin muka saya. Liatin muka saya baik-baik ada tampang-tampang curang. Kan enggak! Sekarang dingin aja deh. Coba, kalau nggak percaya dibuka nih arisannya ya. Coba ya, Jumintan cek ya. Ayo dong ibu-ibu ambil. Coba. Ibu Ustri, bener sih ada namanya kan tuh. Ayo nih coba ini. Nama saya juga ada. Hah? Oh iya, ini nama saya juga ada. Betul iya. Ini juga nama saya ada. Ya kan ada semua. Jadi intinya ibu-ibu Jumintan harus sabar. Nanti juga ada gilirannya kok arisannya keluar. Nah, sisa dia ajakin arisan di kampus. Terus hadiahnya liburan ke Bali. Sisa boleh ikut ya. Mama sih bukannya mau ngelarang ya sis. Cuma lebih baik kamu jangan ikut ikutan arisan deh. Bahaya. Sekarang ini banyak banget penipuan bergedok arisan. Terus duitnya dibawa kabur. Kan malah lebih rugi. Iya tante bener di kantor Kania juga banyak tuh yang ngajakin main arisan gitu. Tapi Kania gak tertarik. Soalnya kan uang Kania mau ditabung buat nikah. Iya. Nih. Tenggerin. Mama bener. Kania bener. Kalau kamu mau jalan-jalan ke Bali. Udah mendingan kamu nabung sendiri aja. Iya. Iya. Kode tuh mas. Kakania aja punya uang tabungan buat nikah. Mas Adam punya apa enggak? Kok balik lagi ke topik yang itu sih? Ya. Udah mendingan kita jalan-jalan ke Bali rame-rame aja gimana. Nah ini bagus tuh. Cari duit yang banyak biar kita bisa ke Bali berbarang. Ih. Cikat giginya sih lo. Bu. Ibu mau sampai kapan bermain curang dalam arisan seperti ini? Ini sama aja menipu Bu. Mengambil hak orang lain. Udah masuknya ngagetin. Pakai ceramah yang gak jelas lagi. Harus berapa kali sih aku bilang? Diem. Duduk manis di kursi roda. Gak kekurangan makan. Gak kekurangan minum. Cukup kan? Saya ini masih suami kamu. Dan saya berhak meluruskan kalau istrinya sedang salah atau keliru. Ini perbuatan salah. Dosa. Udah ngerasa jadi suami yang baik ya? Jadi bisa ceramahin istrinya. Mas. Tahu gak? Kalau menjadi suami yang baik itu harus bisa menafkahi istrinya. Bu. Saya ini bukan bermaksud mengurui atau apapun. Tapi alangkah lebih baik ya. Ibu mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang lebih halal. Daripada seperti ini. Ibu menipu ibu-ibu kampung di sini. Terus mau kerja apa? Ayo kerja apa? Bapak pikir dong. Kalau sekarang ada kerjaan yang santai nih. Santai banget. Terus dapet duit banyak. Ngapain capek-capek? Harus keringetan baru dapet duit. Iya ibu cari. Diam. Astaghfirullahaladzim. Bang Daun. Gimana Bang Daun? Gimana tanggung jawab dong sopan jawab. Bapak Natipnya Jum gimana? Jum abang mau gimana kan? Aaaaah. Jum. Ini kenapa nih Jum? Aku nangis. Bapak Natipnya Jum kan polos. Nanti kalau keluarganya Jum nih kamu tau semua gimana. Bapak Natipnya Jum ini kan aib. Jum kena tipu. Kamu apa Jum? Kamu setang jawab apa? Jum. Kamu nih aduh gak punya moraf. Udah tenang Jum. Tenang Jum. Tenang. Jum dulu nih. Jum. Jum. Apa sih? Kamu di warga sini nih pedagang baik. Ngapain kamu melakukan yang moral begitu? Apaan sih? Apaan minta tanggung jawab Jum? Aku aja belum. Belum ngobrol. Belum ngobrol. Belum ngobrol. Kamu tuh aduh. Tih. Kok ini tega-teganya tuh loh. Hah? Dia seharian bawa aku kemana-mana. Tuh. Tuh. Tuhan. Udah jeng garuk-garuk. Udah jeng garuk-garuk. Tuh. Kamu janganij ga perempuan ya. Ini bisa saya produkkan ada самое pihak pagar jyou. Intak. Pada ngomong apa sih Pak? Ya ini udah pake pura-pura udah Udah Sweet lust Jum. Jangan suka dramatisir ya. Usia dramatisir. Pak gak suka. Baik ga ser Wetтра. Sinetron aja gua juga ga suka. Apalagi dramatisir. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Balikin uang asad kita! Balikin uang asad kita! Balikin uang asad kita! Neng? Iya dong, Pertek. Ada apa itu, Pertek? Pertek? Itu ibu-ibu sama Jumintan pada rumah mana? Itu mereka semua mau ke rumahnya Bu Jubaydah. Mereka memprotes, minta uang asad ini dikembalikan. Saya takut terjadi apa-apa. Makan semua ke sana. Ya Allah, kasihan banget, Pertek. Mas Adam, kita bantuin Pertek yuk. Kan kacau banget kalau bisa sampai kampung ini hampir rusuh. Yaudah yuk. Aku ikut ya, Dan. Ma, Adam pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati semuanya. Ini kaki-kaki sakit. Kenapa kaki sakit lagi? Awas hati-hati. Ya makanya kita bawa ke klinik. Ya biar cepat sembuh. Nanti bengkak loh kakinya. Duh, kan kalau ke klinik itu butuh uang. Bu, kita kan masih punya simpanan uang. Gak ada salahnya kan? Bersama untuk selamanya. Bersama untuk selamanya. Terima kasih. Bersama untuk menonton. yang kaki-kaki saya curang. Emangnya teman saya ini ada teman-teman curang. Astaga biarulahzim, kok namanya istri saya semua? Ibu bermain curang dalam arisan ya? Curang dari mana? Wajar dong. Kan aku itu arisan yang namanya banyak. Jadi kalau misalkan setiap minggu keluar, ya memang masih masuk di logika. Jadi sekarang gini deh, dengerin baik-baik nih ya semuanya. Kalau memang saya mengambil uang arisannya, saya berani sumpah demi Allah. Nih kaki saya lumpuh selamanya. Assalamualaikum! Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammad rasulullah Sampai akhir selanjuttu... Aduh... Tuh... Gak bisa tidur gini, sudah dimeremin juga. Ini kasut memang gak enak banget lagi ya. Aduh... Aduh... Astaga... Aduh... 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 Rasanya pada kayak pegel-pegel ya. Aduh... 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 Ya gimana gak mau teriak? Tadi itu ya... Gelas arisan gerak-gerak sendiri terus jatoh deh! Pecah! Astagfirullahaladzim... Bu... Kalo ngomong tuh dijaga jangan sembarangan, gak mungkin disini ada setan! Mungkin ibu salah liat kali. Apa? Aku salah liat! Pak! Liat ya! Diliat! Mata aku itu masih berfungsi dengan baik! Liat tengah jelas kok! Gerak sendiri itu gelas! Oke... Iya... Oke... Aku percaya... Makanya bu... Kalo mau tidur itu... Baca doa dulu... Biar kamu gak ngeliat hal-hal aneh... Ya? Ngenyambung banget sih punya suami! Bukan yang ngasih solusi! Ceramah yang gak jelas! Ya udah... Aku bantu beresin ya... Eh gak usah! Awas ya! Kalo berani... Pegang kertas asik! Aaaaaaah... Aduh... 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 Yaudah ya... Arisannya kita mulai aja... Gimana? Aduh... Duk-dukan gak? Duk-dukan gak? Aduh... 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 May... Ibu belum selesai juga arisannya? Hmm... Kayaknya belum pak... Oh iya pak... Itu makanan yang buat bapak sudah saya siapkan di dapur... Makasih ya May... Ya... Zubaidaaaiii... Jadi saya lo yang keluar... Kayaknya ibu dapet arisan lagi tuh pak... Ya... Saya masih heran deh... Kok bisa ya... Nama ibu Zubaida terus yang keluar tiap minggu? Ya bu... Saya juga sudah bayar 2 minggu yang lalu... Tapi saya gak pernah dapet-dapet bu... Padahal saya lagi butuh bu... Buat bayar anak sekolah... Ya... Sama... Saya juga lagi banyak keperluan... Assalamualaikum ibu ibu... Waalaikumsalam... Waalaikumsalam... Waalaikumsalam ibu Rati... Abis dari mana nih... Kok pada ngumpul rame-rame... Ini ibu baru balik dari arisan... Dari tempatnya bu Zubaida... Oh... Iya... Tapi ngomong-ngomong... Bu Rati kok gak ikut arisan sih... Ya... Ibu... Saya takut... Kalau gak bisa bayar arisan tiap minggu... Kan jadi gak enak... Ya... Makanya saya... Kurang minat gitu ikut arisan... Mendingan abu sendiri bu... Iya bener-bener... Ya udah... Saya pamit dulu ya... Mau ke warung... Assalamualaikum... Waalaikumsalam... Bu... Tapi bener juga kata bu Rati ya... Kalau ada yang gak bayar bu... Namanya orang kan keperluannya beda-beda... Pusing di kepala kita... Bener-bener... Bawa duit itu seger banget... Bikin awet muda... Pakai duit... Mantusan awet muda... Semuanya seger... Bu... Ibu menang arisan lagi... Kalau iya kenapa? Ibu ikut banyak arisan... Itu uang dari mana? Sementara aku udah gak kerja lagi... Pak... Denger baik-baik ya... Kalau misalkan aku gak ikut arisan banyak-banyak... Terus gimana caranya... Aku bisa ngebiayain... Kebutuhan perbulan kita? Bayar pembantu tuh si maimun mah... Terus lagi belum lagi nih ya... Obat bapak yang super mahal... Gimana pak? Nungguin... Uang jatuh dari langit gitu... Eh... Mustahil... Pikir dong... Lagian ya... Jadi suami... Cererat amat... Mau ikut arisan banyak kek... Sedikit kek... Diem aja... Semenjak bapak itu kecelakaan... Terus ya... Gak berfungsi... Gak bisa ngasihin duit... Diem! Mustahil oladhim... Bu... Aku seperti ini bukan kehendak aku... Ini musibah... Ini keselakaan... Aku juga gak ingin hidup kita susah... Bu sadar dong bu... Ya sadarlah gak pingsan... Kalo pingsan gak bisa megang duit... Bu... Ibu mau kemana lagi? Beli... Beli kemaslah... Bu... Bu sadar bu... BU! Gua hari ini... Ini seminggu nih ya... Dari hari ini... Sampai kemarin... Itu seminggu... Ada 20 ribu orang... Bu ini? Beli mah bang... Maki-maki... Gimana ceritanya... Bisa maki-maki bang? Gak pake manjangin... Gua angin gua... Gua di transfer angin gua... Aduh bang... Ngomong-ngomong kan udah dipijitin... Kan segala sesuatunya tuh... Gak ada yang gratis... Bang... Maksud lu? Mau minjem duit dong bang... Huh? Mau minjem duit... Minjem duit buat apaan lu? Giasa bang... Mau nggodain... Kampung sebelah... Kok nggodain kampung sebelah? Kampung lu nggodain? Eh... Gak bilang lu ada ceweknya... Kampung sebelah lu nggodain... Apa lu nggodain? Begitu aja lu pake baik-baik mijit... Ngomong... Tuh... Bila terserang banditnya... Pake dikasih... Eh... Wah ya bener lah... Iya... Apaan bang? Kotor... Bukannya ngambil duit bang? Boro... Mau minjem gitu... Lu percuma ngojek... Empat tahun... Gak ada modal bener sih lu... Gua nitip... Ngambil air... Ya... Ya... Minjem duit... Lu salah ngambil hatinya... Kayak gitu... Gak... Eh... Bobeidah... Eh... Mau kemana nih... Aduh cakep pisan rumahnya... Mau ke pasar... Mau beli emas... Hah? Beli emas... Itu aja masih branding begitu... Mau beli lagi pok... Ya iyalah... Kan kalo kita beli emas itu... Gak bakalan ada ruginya... Hitung-hitung investasi... Wih... Cakep itu... Gitu ya... Yaudah kalo gitu... Biar... Emil hanterin ya... Hapok... Iya... Aneh... 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 Hmm... Kalo gitu... Mau yang wangian aja deh... Hahaha... Ayo... Makan tuh pendaringan... Makan nyuruh mandi... Gak jadi deh... Naik taksi aja... Mujuk pusrak... Hahaha... Gue udah disengget... Udah ditarik... Orang jadi... Ini gara-gara elus nih... Hahaha... Kok gara-gara gue... Mas pendingan gue kalo gitu... Biarpun bau kecut... Hahaha... Dari pada muka lo... Seneng banget ya... Kalo misalkan setiap minggu itu... Dapet arisan... Wah... Bisa cepet kaya nih... Emasnya bakalan semakin banyak... Wih... Seneng banget... Jadi orang kaya... Untung aja... Ibu-ibu sini... Gak ada yang tau... Kalo misalnya... Nama di dalam arisannya itu... Udah diganti semua... Jadi namaku... Ju... Baida... Astagfirullahaladzim... Jadi selama ini... Ibu yang mencuri uang arisan ibu bu kampung... He... Kamu itu cuma pembantu ya... Pembantu itu... Jangan pernah kepo... Sama urusan majikan... Maaf bu... Saya gak bermaksud untuk ngintip... Saya juga gak bermaksud... Untuk kurang ajar sama ibu... Tapi... Perbuatan ibu itu batil... Karena ibu sudah menipu... Dan mengambil hak orang lain... Itu dosa bu... Dosa... Dosa ya... Eh... Kamu tuh ngerti dosa... Sekarang gini deh... Saya ingetin lagi... Sekali lagi... Kamu itu... Cuman pembantu... Bukan ustazah... Kamu pikir deh... Pikir yang bener... Kalo misalkan... Saya gak arisan kayak gini... Terus gimana caranya dapetin duit? Gimana? Gimana caranya buat bayar kamu? Maaf bu... Saya gak bermaksud seperti itu... Tapi kalo memang saya tahu... Dari dulu... Saya digaji dengan uang yang tidak halal... Saya juga gak akan mau bu... Karena itu percuma... Gak akan berkah buat saya bu... Yaudah kalo misalkan gak butuh duit... Keluar aja dari sini... Kalo udah keluar... Terus ngomong sama ibu-ibu... Eh...eh... Tau gak duit arisannya itu... Ditipu sama Zubaida... Gitu... Maaf bu... Sepertinya... Saya akan berhenti dari kerjaan ini... Permisi bu... Makanya kalo jadi pembantu itu... Tau diri... Jangan suka ikut campur urusan majikan... Kalo gak ember... Pasti gak bakalan kayak gini... Daripada nanti ember... Terus ngomong ke seluruh warga... Tentang uang Arisan... Uuuuh... Ibu... Mai... Ini pada kemana sih? Kau usah begini rumah? Bu... Kau udah berserahkan apaan ini? Jubaida? Jubaida? Astagfirullahaladzim... Kok namanya... Istri saya semua? Apa... Jangan-jangan selama ini... Dia bermain curang dalam arisan? Ya Allah... Bu... Ibu dari mana malam-malam? Nyari angin... Disini pengap... Bu... Saya harap ibu jujur... Ibu bermain curang dalam arisan ya? Hmm? Apa-apa? Curang? Curang dari mana? Wajar dong... Kan aku itu arisan yang namanya banyak... Jadi kalo misalkan setiap minggu keluar... Ya memang masih masuk di logika... Lagiannya jadi suami... Kepo banget deh sama urusan istri... Lebih baik ya pak... Bapak kepo sendiri tuh sama kakinya... Kapan berfungsi? Kalo udah berfungsi... Kepoin lagi tuh sama otaknya... Kapan ya bisa ngasilin duit? Bu... Saya ini suami kamu bu... Walaupun kondisi saya seperti ini... Kamu itu harus mendengarkan nasihat dari suami kamu... Apa-apa? Suami? Iya tau suamiku... Suami yang kakinya tidak berfungsi... Terus... Aku sebagai istri harus tetep nurut... Iya... Istighfar bu... Istighfar... Bu... Mengambil hak orang lain itu dosa hukumnya bu... Dosa... Dosa... Udah deh ceramahnya? Ibu ini memang keras kepala... Kau tunggu dia... Maimunah kok belum nyiapin makanan buat saya? Kemana ya dia? Mai... Mai... Maimunah... Bu... Ibu... Duh... Apaan sih pak? Pagi-pagi udah teriak-teriak... Manggil-manggil... Pusing lu gak dengernya... Bu... Maimunah kemana ya? Kok... Jam segini belum siapin makanan buat aku? Dari tadi gak keliatan dia apa dia sakit... Jadi Maimunah belum pulang? Oh... Tau pak denih... Pasti kelayaban nih dari malem nih... Terus gak pulang... Lihat aja... Nanti kalau dia pulang... Ibu marahin... Dia potong bajunya... Gak usah begitu bu... Maimunah gak mungkin seperti itu... Dia pasti bilang kalau dia mau pergi... Dia pasti izin sama kita... Ya mana aku tahu... Buktinya mana sekarang gak pulang kan? Lagian kenapa harus pusingin sih? Cuman pembantu doang... Pak... Kita itu jangan baik sama pembantu... Nanti ngelunjak... Udah deh... Pembantu aja pusing... Udah biarin nih... Ntar kalau dia pulang... Ibu langsung cacimaki... Ina lillahi wa inna ilahi roji'u... Maimunah... Ina lillahi wa inna ilahi roji'u... Maimunah... Assalamualaikum... Mai... Antesan ya, semalam kamu tunggu pulang. Mas Adam, saya boleh minta tolong jenajah Maimunah diurus pemakamannya karena dia keluarganya sangat jauh dan saya minta tolong pemakamannya di di Kampung Kucrin saja. Baik, Mas. Saya akan urus semua keperluan pemakaman. Terima kasih, Mas Adam. Maimunah! Ibu yang tenang ya. Ibu harus ikhlas agar almarhumah Maimunah bisa tenang di sisi Allah SWT. Ya Allah. Kok Ibu Jubaida nanyisnya lebay banget? Iya, Sista. Aku juga ngeliatnya kok kayaknya nangisnya kayak berlebihan gitu ya. Udah, udah. Kali ini gimana sih? Ibu Jubaida lagi masih berkabung. Ya wajar kalo nangis. Pernah itu Maimunah udah dianggap keluarga. Gak boleh susah. Mas, Mbak, saya permisi dulu ya. Ya, semuanya, Bu. Ya, semuanya, Bu. Bu, kita pulang ya. Bisa sendiri kan? Aduh. 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 Manas banget. Mana besok Arisan lagi. Rumah berantakan. Coba ngasih aja Maimunah. Tinggal surut-surut kerjain ini, kerjain itu. Bu. Kita ini masih berduka. Atas kematiannya Maimunah. Masa Ibu udah ngurusin Arisan lagi? Lebay banget sih. Ingat ya. Maimunah itu pembantu kita. Ngapain sedih kayak gitu? Ditinggal pembantu aja mewek-mewek. Gimana kalo ditinggal sama ibunya? Lagian ya, Pak. Kalo misalkan Ibu gak ikut Arisan, terus kita mau dapet uang dari mana? Mau makan gimana? Mau bayar makan gimana? Bu. Tadi Ibu depan Ibu-Ibu, Ibu keliatan sedih banget. Terus sekarang Ibu ngomong seperti ini. Berarti Ibu pura-pura tadi. Kalo iya, kenapa? Sedih. Udah deh, Pak. Ibu mau nagih Arisan. Kalo gak ditagih nanti Ibu-Ibu lupa. Beli, Pak. Misalkan. Misalkan! Ibu! Ibu! Ibu. Bang Daus. Semangini mau curhat ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa, loh. À bei. Jin ya kelenyuk kayak reunmong Ronda. Wee! Ini rahasia, berdua aja. Jamini sekalang minta saran, Jadi temennya Njum itu habis ikut Arisan. Dia kayaknya beruntung banget deh, soalnya Arisannya tuh dapet motor. Njum jadi kepikiran, kayaknya Njum juga pengen ikut Arisan motor itu. Gimana Bang Daus? Njum kan baru kemarin ketipu sama Bu Rini gara-gara Arisan juga. What is name ceritanya? Iya sih, tapi kapok-kapok lombok. Jadi pedes tapi pengen lagi. Gitu loh, soalnya Njum juga pengen dapet motor. Gimana dong Bang Daus? Gak dampan, kalo begitu gak usah ikut Arisan. Gak terus ikut apa? Tuh, mumpung orang yang meleng. Mau ah, itu mah motor sama orangnya juga sama-sama butut. Oh gak ah, Njum. Bang Daus gitu, nyaranin tuh yang bagusan dikit kek. Ini bagus motor nih, bahan bakarnya kuah sayur bayam. Hmm, Bang Daus gimana caranya? Mau ikut Arisan Bang Daus. Iya ini bentar ada pembeli. Ketopraknya yang satu ya. Oke Mbak Beda. Pedes apa enggak? Gak usah pedes. Oh iya iya. Lagi ngomongin apaan sih? Ini dia. Mau ikut Arisan lagi. Oh udah diam. Tadi nanya. Jum. Jadi Mbak Dini tuh mau ikut Arisan? Iya Bu Subaida. Pengen banget. Yaudah kalo gitu ikut Arisan aja Mas Ayah. Enak loh, dapetnya gede. Terus dikocoknya seminggu sekali. Hei. Emang gak pengen nih punya emas kayak saya tuh. Tangannya kenapa? Kesemutan? Banyak emasnya. Oh itu dipikir mau jamunya njun biar anti kesemutan. Berat ya? Berat. Wah tapi kayaknya gak sanggup deh. Setorannya pasti mahal. Ih enggak. Murah kok orang cuma 100 ribu per minggu. 100 ribu? Menjung bayarin deh kalo gitu. 100 ribu Bang Daus. Bang Daus cuma 100 ribu. Oh 100 ribu maen. Jum juga bisa kok. Yaudah deh Mbak Juminten. Makasih ya. Iya Bu. Beda? Hmm? Ini udah jadi? Enggak jadi deh. Saya mau nagih Arisan ke ibu-ibu yang lain. Makasih ya. Hah? Makanya bayar Arisan biar ikutan kayak njun. Dapet motor. Apa urusannya? Orang dia masih ngetoprak. Kagak bayar, kagak jadi. Udah dibungkusin. Maka ikut Arisan buat islam ceritanya. Udah tawa begitu menekpor lo. Tawanya kayak gitu. Udah kemana lagi sih nih orang? Paksa dah. Ceprak! 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 Masih aja. Kagak ada yang nongol. Wah. Ada yang naik motor tuh. Haha pembeli. Ini gara-gara lo nih nih. Beli cuma. Mutang. Masih keliling-keliling sih lo. Tanya kalo punya motor itu di service. Jadi kalo lo gak ngajak motorku gak mogok. Hehehe. Bang Daus. Udah nongkrong dimari. Pantesan di pangkal sana kagak ada. Nah udah jangan sedih. Kita makan ketoprak. Hehehe. Bang Daus. Kenapa sih dia baik? Hehehe. Gue udah demen. Ngeliat. Mau kata mau beli ketoprak. Nggak tanya muka lo berdua. Hehehe. Ngedon lagi gue. Hehehe. Saya bukan emang ngutang. Cuman? Kau punya duit saya. Hehehe. Udah berarti beli. Udah dari mana? Ngeliat motor saya mogok. Mudorong. Ini gak gara sih putih. Enggak makan berarti lu. Hehehe. Hehehe. Tega banget sih bang. Kita belum dapat tarikan nih. Laper banget bang. Udah dari siang kita belum makan. Apu gini hari. Hehehe. Masa tega sih bang. Saya sih baru salah bubur doang tadi siang. Ngeliat apa muka meles gitu. Pas aja. Sian kan ya. Sian gak? Hehehe. Enggak sih. Hehehe. Tega siang. Bang. Gak boleh begitu bang. Kita ini udah minta tolong. Please deh. Kan beramal itu baik ya bis ya. Hehehe. Apalagi orang yang membutuhkan. Hehehe. Karena lu temen gue juga. Hehehe. Alhamdulillah. Irohbilalamin. Dua hari lagi lu dateng lagi ya kesini ya. Hei. Serah bang. Lapan aja sekarang. Ilo kan dua hari kemana lagi. Keburu Emil Modar. Hehehe. Itu sih lu nyumpain gue mati. Gue gak nyumpain. Kalo Emil Modar. Apaan gerayangin sama dia. Hei. Mau. Gue coba apaan gerayangin. Ibi. Masa meninggal gara-gara lapar. Ya udah. To the point aja lu mau ngutang. Iya. Lampar. Ya kan. Mau makan begitu. Gue bikinin. Cakep. Ya padahal gak ada yang beli. Hehehe. Alhamdulillah. Selamat. Kagak jadi kelaporan kita bis. Nah ya, kah di. Ahhhhh. Ahhhhh, ahhhhh. Ahhhh. Who guys are� CDC? uy 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 uyики. Mmmm. Triplejud man kiner. Coba kalau lo beli Aduh, maka gila-gila aku masih di situ aja Aduh, gue lagi pingsan di situ Gue lagi nolongin gue Ya, istriku, cepet sembuh ya Terima kasih. 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 Muka. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Sista. 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 terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Norah. terima kasih. Tentu. andai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suami yang gak berfungsi, gak punya juga. Bu, ibu. Ibu. Ya Allah. Aku. Aku itu harus pergi dari sini. Pokoknya gak boleh ketahuan. Gak boleh ketahuan sama ibu-ibu. Aduh. Aduh. Ahhhh 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 P никогда Tolong! 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 Sakit! Masya Allah! Kita bantu angkatnya! Tolong! Tolong! Ya Allah Bu! Sakit! Istiqlal Mbak! Istiqlal! Tahan ya Bu ya! Istiqlal! Pergi! 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 Zubaida mengakui semua kesalahannya. Ibu Zubaida telah membunuh Maimunah dan mengambil semua uang arisan warga. Seolah-olah, bu. Bener, bu. Zubaida, ente kudu ngakuin semua kesalahan ente. Agar hidup ente bisa kembali tenang dan dirahmati Allah. Mohon ampun kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Zubaida, ikuti nane. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadaw rasulullah. Bu, bu. Bu, mas. Mas, bagaimana nih, mas? Bu, bangun, bu, bangun, bu. Inna lillahi wa inna ilahi roji'u. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kok bau ya? Bau busuk deh. Iya, kak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sobi wa salim. Walhamdulillahi robbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang namanya mengambil mencuri hak orang lain, itu adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah s.w.t. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal seperti itu, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tercelah, ya sis? Amin, mas. Alhamdulillah ya, mas. Kita dapat pelajaran berharga lagi hari ini. Segala keburukan yang disimpan rapat, pasti akan mendapatkan balasan juga dari Allah. Bersama Tuxa, menang. Bersama Tuxa, menang. Selamat tinggal. Apes lagi nih, Jumni. Ilang lagi duit arisannya ketipu lagi. Gimana nih? Udah gak punya modal jamu. Ya gimana sih Bagdausa? Orang lagi sedih juga. Lu mau mati lampu. Bagdaus, tipu lagi nih Njum gimana ya Njum? Aduh, Njum bingung nih udah gak punya mudah jamu lagi. Semuanya kan Njum serahin sama Bu Zebeda uangnya. Sinjum, yaudah kalau begitu ikhlasin aja. Ya, lagian Njum gak kapok-kapok. Udah tau sering banget ketipu di arisan. Masih aja yang ikut. Oh, Njum tuh kan ngarepnya biar dapet arisan motor. Njum tuh pengen banget Bang Daus punya motor baru. Bisa naik motor gak? Ya gak bisa sih, belum bisa maksudnya. Ya ngapain? Ya yang penting kan gaya dulu Bang Daus, maksud Njum tuh gitu. Gaya kayak bopak dong. Punya motor, naikin kagak. Ngomong apa maksudnya? Ini suka asal kalau ngomong. Kalau ngomong apa-apa. Apa tadi mau ngejelekin aku kan? Bukak, ini. Jum, Njum pengen punya motor kayak om bopak motornya. Udah tenang, nanti asuransi kamu. Eh, Jum. Asuransi orang pengen punya motor asuransi. Ya motor kalau gak diasuransiin kan ilang, gak ada tanggung jawab. Ya iya, maksudnya punya motor dulu baru asuransi. Yaudah, masalah motor gampang. Udah jadi ribut sendiri sih. Yaudah, masalah sedih dibuang. Aku sekarang mau mesen jamu. Bang bopak mau jamu? Iya dong. Segar lelaki. Iya gak? Tuhan, Tuhan. Buat Mama Adam kayaknya. Jum bikinin dulu ya. Aku janjian. Pagi aku mau lari. Kan kalau kelihatan segar berkasa kan seru juga kan. Tuhan, aku mau lari lagi pagi. Cepet, Jum. Terus banget banget sih. Eh, kamu ke situ deh. Apa anjing? Oh, ses. Gimana, Jum? Jangan nyemprotnya kayak Jum loh. Sekirin, Jum. Bayarnya sejuta ya. Oh, tenang aja. Sejuta. Kecil kalau bagi. Bopak mah kecil. Juta lagi? Ngapain sih gue kayak mesin kecil? Bundar mandir, bundar mandir. Jum, belum dibayar nih. Jum, ini butuh duit banget soalnya. Arisan dia dibawa orang. Dikabur. Dibawa kabur orang. Jadi dia ikut Arisan tertipu. Ini uang Arisan, Jum. Hah? Alhamdulillah. Hah, Bu Subaida bayar uang Arisan yang Jum. Makasih. Bang Bopak, Bang Gawes, lihat nih. Bu Subaida datang bayar uang Arisan yang Jum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jum, Jum lagi nih. Udah gak ada, Bu Subaida. Udah meninggal. Alhamdulillah, Jum. Gimana sih? Berarti kan itu setan, bukan orang. Aldeus, mau apa-apa? Enak ya? Aduh, perasaan kalau kayak hawa-hawa begini. Bu Subaida sudah meninggal. Ini Adam nih waktu SMA, anaknya vokal. Tapi di luar itu semua agamanya luar biasa. Alhamdulillah, tapi Black, mantap. Gue sama anak lulusan SMA yang lain juga gak akan pernah lupa. Sama keberanian lu. Udah gak usah dibahas soal itu. Cih. Emang kenapa, Mas? Enggak. Gini, Black ini pernah ngebongkar bukti korupsi kepala sekolah kita. Sampai kepala sekolah kita dipenjarain. Keren lu.